Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Petugas gabungan dari Reskrim Polres Pariyaman bersama Polsek Awamalintang, Kabupaten Padang, Pariyaman, melakukan olah tempat kejadian perkara kasus penembakan di sebuah persawahan tempat korban bekerja. Polisi memeriksa sejumlah saksi yang ada di TKP saat peristiwa itu terjadi. Tak butuh waktu lama, Polisi langsung bisa mengungkap siapa pelaku penembakan terhadap korban bernama Siti Nur Padila. Dari hasil pemeriksaan komunikasi pelaku dengan korban sebelumnya melalui SMS, tuduhan menjurus kepada Rozi yang tak lain adalah pacar korban sendiri. Tersangka dibawa ke Mopores Pariyaman, guna penyelidikan lebih mendalam. Dari keterangan tersangka, korban ditembak dari jarak 50 meter dengan menggunakan senapan angin laras panjang ilegal dengan diameter peluru 8 mm. Usai ditembak, korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Peluru bersarang dirusukkan dan korban. Perbuatan tersebut sudah direncanakan pelaku sejak dua minggu lalu. Pelaku sakit hati karena korban dijodohkan orang tuanya dengan lelaki lain. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena sakit hati, sehingga menembak korban dengan senapan angin merek PCP. Seperti itu. Ya tentunya ini motifnya adalah sakit hati karena korban ini dijodohkan oleh orang tuanya dengan orang lain. Kasus ini masih dalam penyelidikan intensif polisi. Tersangka terancam maksimal hukuman mati. Karena melanggar pasal 340, Junto pasal 388 KUHP tentang pembunuhan berencana. Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman. Anaknya, kita rambut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.